Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya, Bu Guru doakan Semoga kalian dalam keadaan sehat Berjumpa lagi dengan Bu Guru Di sini kita akan belajar Mata pelajaran Al-Qurah Nadis Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pajamkan mata Berdoa mulai Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi washabihi Wa duriyatihi wa ahli al-bayt al-qiram Wa ila hadiratin Syekh Abdul Qadir al-Jailani Wa ila hadiratin Syekh Hasim Asari Wa ila mu'asatit tarbiati Islamiyati kebun sari Wa ila asatidina Wa talamidina Wa walidina Lahumul Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alayhim Khairil ma'udubi alayhim Walakdalid Rabbih ghafirli wa liwalidayya walil mu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rzuqni fahmah Wa jialani minas-salihin Amin Kita bersalamat nariyah Ya nana Allahumma salli sallatan Kamilatan wasallim salaman Ta'amman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallu bihil uqadu Wa tangfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawaiju Wa tunalu bihil rawaibu Wa husnul hawatimi Wa yustasqal ramamu Biwajjihil karimi Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli lamhadi Wa nafasim Wa nafasim Bi'adadihi Kulli ma'lumillak Alhamdulillah Kita sudah berdoa Di sini kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu surat Al-Kafirun Dan surat Al-Kawtar Tentunya Anak-anak Sudah tahu ya Surat Al-Kafirun Dan surat Al-Kawtar Sebelumnya Kita baca bersama-sama Terlebih dahulu A. Mengenal surat Al-Kafirun Jadi Kita harus mengenal dulu ya Anak-anak ya Surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun Adalah surat yang Ke 109 Dalam Al-Quran Ya Ingat-ingat ya Surat Al-Kafirun Adalah surat yang Ke 109 Dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun Terdiri atas 6 ayat Surat Al-Kafirun Diturunkan di Mekah Dan termasuk Surat Makiah Al-Kafirun Artinya Orang-orang Kafir Nama surat Al-Kafirun Diambil dari Ayat pertama Surat Al-Kafirun Juga dinamakan Surat Al-Ibadah Nama lain Dari surat ini Adalah Mukhoshishah 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 Artinya Penyembuh Apa? Artinya Penyembuh Kandungan surat ini Dapat menyembuhkan Penyakit siri Surat Al-Kafirun Juga menjelaskan Ibadah Kaum Kuraish Kaum Kuraish Menyembah berhala Kaum Kuraish Mengajak umat Islam Menyembah berhala Menyembah berhala Berarti Musri Sementara siri Adalah dosa besar Jadi Orang beriman Dilarang Mengikuti Ibadah mereka Kita sebagai Umat Islam Tidak boleh Anak-anak Mengikuti Kaum Kafir Kuraish Yang menyembah berhala Kita menyembah Hanya kepada Allah Nah disini Kita akan Melafarkan Surat Al-Kafirun Semuanya sudah Hafal ya anak-anak ya Ayo kita baca Bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la antum a'abidu nama a'bud Wa la ana a'abidu ma'abattum Wa la antum a'abidu nama a'bud La kum dinu kum Wa liyadin Anak-anak Sudah bisa ya Di rumah ya Yang belum hafal Boleh dihafalkan Dilatih Bersama orang tua Selanjutnya Kita mengenal Surat Al-Kawfar Jadi sudah Surat Al-Kafirun Sekarang Surat Al-Kawfar Kita harus mengenal dulu Surat Al-Kawfar Adalah surat yang Ke-108 Surat Al-Kawfar Terdiri atas Tiga ayat Al-Kawfar Artinya Nikmat yang berlimpah Surat Al-Kawfar Tergolong Surat Makiyah Surat Al-Kawfar Menjelaskan tentang Nikmat yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Selalu memberi nikmat Yang berlimpah Kepada hambanya Surat Al-Kawfar Juga menjelaskan Tentang perintah Beribadah Kepada Allah Kita Diberintahkan Beribadah Dan berkorban Ya anak-anak ya Disini tadi Surat Al-Kawfar Adalah surat yang ke-108 Terdiri dari Tiga ayat Melafalkan surat Al-Kawfar Anak-anak Sudah bisa Surat Al-Kawfar Coba kita baca bersama-sama ya A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Bismillahirrahmanirrahim Baiklah Surat Al-Kawfar 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 Sudah selesai Pesan Bu Guru Tetap semangat Belajar di rumah Jaga kesehatan ya Anak-anak ya Dan jangan lupa Ketika belajar dengan orang tua Harus manut Harus nurut ya Sama seperti Belajar dengan Bu Guru Di sekolahan ya Bu Guru Akhiri dulu ya Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh